Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD ditanya pandangannya terkait rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk mengimpor 1,5 juta sapi perah guna mendukung program susu gratis bagi anak-anak jika terpilih. Mahfud mengatakan selama ini, Indonesia telah mengimpor sejumlah komoditas di antaran tegaram, bawang, atau buah tertentu. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan dirinya bersama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru bertekad tidak ingin melakukan impor. Hal itu disampaikannya usai acara syukuran awal tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di GRHA Oikomene Jakarta pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, program bagi-bagi susu gratis untuk anak-anak yang diinisiasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi sorotan karena berujung rencana impor 1,5 juta sapi ke dalam negeri jika mereka terpilih. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Mulia Amri mengakui pasokan susu lokal dalam negeri tidak cukup. Menurutnya, pasokan susu di Indonesia baru 22 persen yang bisa dipenuhi oleh pasar dalam negeri. Susu ini pada saat ini ya kebutuhan susu di Indonesia baru 22 persen yang bisa dipenuhi oleh pasar oleh produsen Indonesia sendiri, berarti memang masih lebih banyak yang diimpor dari luar, kata Amri kepada wartawan pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Ia mengatakan program bagi-bagi susu gratis bisa menjadi pemicu bertumbuhnya industri susu lokal di Indonesia. Satu di antaranya, kata dia, dengan melakukan impor sapi seperti disampaikan Prabowo. Oleh sebab itu, kata dia, program bagi-bagi susu gratis tidak akan langsung dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia melainkan secara bertahap. Sebelumnya, Prabowo mengungkap rencana impor 1,5 juta sapi untuk memenuhi program bagi-bagi susu gratis bagi anak-anak jika menang di Pilpres 2024. Prabowo mengatakan impor itu harus dilakukan demi bisa memenuhi produksi kebutuhan susu sapi perah untuk 82 juta anak Indonesia. Dengan demikian, kata dia, nantinya sapi-sapi itu bisa melahirkan dan jumlahnya berlipat ganda menjadi 3 juta pada tahun kedua. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.